Di akhir tahun 2019 ini, uji coba pembangunan jalan dengan menggunakan aspal karet akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Uji coba pembangunan jalan dengan campuran karet dan aspal akan dilakukan sepanjang 300 meter dengan anggaran sebesar 600 juta rupiah. Rencana pembangunan aspal karet ini dilakukan di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Telane Pura, Kota Jambi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Fauzi, mengatakan uji coba aspal karet ini belum berdampak signifikan terhadap karet petani di Jambi, mengingat produk yang akan digunakan nantinya dari luar Provinsi Jambi. Dirinya menambahkan dalam uji coba nantinya ada perbandingan antar ketahanan aspal, semen dengan aspal karet. Saya bilang ini tahun ini kita lakukan dengan anggaran 600 juta, tapi itu belum, saya katakan belum berdampak signifikan terhadap petani karet, karena kita masih volume-nya kecil, belum bisa kita mengelola produksi itu ada di Jambi.